Tapi lihat kata, aku telah mengasihani engkau, bukan mengasihi engkau. Mengasihani itu ngefuri. Kalau kita itu sama anak, kita mengasihi anak, suami mengasihi istri. Pengemis, pinta kasihan dong, aduh aku kasihani, aku kasih sesuatu. Mengasihani itu berarti ngefur, mengalah. Aku itu punya kasih sama kamu, sampai titik aku itu ngalah berkali-kali secara abadi, sampai kekal selamanya. Aku itu ngalah sama kamu, kata Tuhan. Kamu gak harus sempurna sebelum kamu minta, kalau kamu mau sempurna dulu, aku itu ingat kamu itu adalah tanah dan debu. Masmur 103. Kalau Tuhan ngampuni kita, Tuhan gak berkata gini, kalau aku ampuni, kamu janji gak melakukan lagi? Semoga sih, kalau kita melakukan lagi itu konsekuensinya kita tanggung sendiri. Tapi waktu Tuhan ampuni kita, Tuhan tahu gak kita bisa jatuh lagi? Bisa tetap dia ampuni. Karena kasihnya itu ngefuri. Waktu kita kasih pengemis sedekah kita, apakah pengemis itu bisa memberi kembali? Seperti itulah kalau Tuhan mengabulkan doa. Tuhan kabulkan doa, 10 orang mustah sembuh, cuma satu yang kembali. Masa Tuhan gak tahu, 9 tidak akan nanti sungkem dan maturnungun, tidak akan berterima kasih. Dan jangan orang kalau minta disembuhkan, pakai kasih pengharapan palsu sama Tuhan dan janji-janji dan berkata, nanti kalau aku sembuh, aku mau misi ke seluruh dunia bersama dengan pastor dan sebagainya. Tidak perlu, percayalah saya. Karena berarti Anda tidak memahami ayat ini, bahwa Tuhan kalau berbuat sesuatu dalam hidupmu itu karena demi sekedar berbelas kasihan. Makanya kalau kita itu datang ke Tuhan membawa persembahan hidup kita atau apapun, itu kita datang itu dengan menunduk gak layak dan kata, Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Kata-kata gak layak, iman itu gak usah janji. Just lakon nih, lakukan aja dan waktu Anda lakukan, keluarkan kata-kata dari mulutmu boleh. Kata-kata gak layak, berkata hanya ini Tuhan. Gak perlu. Kalau Tuhan keluarkan saya dari hutang-hutang, aku akan membangun gereja dengan keuangku. No need. Just say, Lord help me. SOS, itu aja. Tuhan itu profesional. Anda cuma tekan tombol help me, Tuhan akan tolong. Gak sesuai dengan waktumu selalu, kadang-kadang di waktunya. Tapi Tuhan yang paling tahu kapan waktu terindah. Makanya itu kalau Anda nolong orang, jangan pamri. Dan kalau kita minta tolong, gak usah janji. Tinggal nanti setelah sembuh, belajarlah dari si kusta satu. Kembalilah dengan kata-kata gak layak dan berkata, Tuhan, terima kasih. Itu aja. Yang penting kita tahu diri. Anda harus paham dimensi kasihhani. Bahwa Allah menjawab doamu bukan karena imanmu cukup. Tapi cukup karena Anda beriman. Allah menjawab doamu bukan karena Allah menolongmu bukan karena Anda akan jadi orang baik setelah itu. Dirat Allah dengan attitude seperti ini. Gak ada seorang pun layak tahun ini untuk dapat berkat. Tapi masuklah cium kaki Yesus dan berkata, Hanya ini Tuhan, aku mau mengasihimu tahun ini. Tolong aku Tuhan. Dan jika Anda punya pergumulan doa apapun, bawa sekalian ke altarnya. Malah kita dengan senang hati akan membesukmu di mana ada pergumulan Anda.